Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya berada di kacung pusat mau menge-review beberapa unit yang ada di gudang paling belakang kayak sebelah saya ini ada mobil prio warnanya babu tahunnya 2015 harganya di harga 110 jutaan aja untuk transmisinya yang ini manual ya nah kita lanjut lagi ini ada mobil pios tahun 2007 harganya di harga 80 jutaan aja transmisinya manual yang ini lanjut lagi untuk yang ini ada Suzuki Forza tahunnya 89 harganya di harga 20 jutaan aja udah dapet mobil seperti ini ya ini transmisinya pasti manual ini juga ada mobil Wuling Ponvero tahunnya 2021 harganya di harga 110 jutaan aja untuk transmisinya yang ini manual kita lanjut lagi ke sini ini ada Xenia tahunnya 2012 harganya di harga 90 jutaan aja untuk transmisinya manual di banyak M ya kita lanjut lagi ini ada Avanza tahunnya 2014 harganya di harga 120 jutaan aja transmisinya manual yang ini ini juga ada mobil Ford Fiesta tahunnya 2011 harganya di harga 80 jutaan aja untuk transmisinya yang ini manual lanjut lagi ini ada mobil X-Trail ya tahunnya 2007 harganya di harga 70 jutaan aja transmisinya yang ini sebentar cek dulu Matic yang ini transmisinya ya lanjut lagi ini ada mobil Brio tahunnya 2013 harganya di harga 100 jutaan aja transmisinya yang ini manual warnanya hijau cantik nah kita lanjut lagi ini juga ada Xenia lagi ya tahunnya 2014 harganya di harga 100 jutaan aja untuk transmisinya yang ini manual nah ini juga ada mobil Tarunasat ya sudah injeksi ini tahunnya 2004 harganya di harga 60 jutaan aja untuk transmisinya yang ini manual ini juga ada Datsunco tahunnya 2015 2015 harganya di harga 70 jutaan aja untuk transmisinya yang ini manual ya nah lanjut lagi ini ada Mitsubishi brandisi tahunnya 2015 harganya di harga 70 jutaan aja untuk transmisinya yang ini Matic yang ini yang mana ini nah ini ada Kijang tahunnya 89 harganya 30 jutaan aja untuk transmisinya yang pasti manual ya ada mobil sedan Kia Rio tahunnya 2004 harganya di harga 20 jutaan aja yang ini untuk transmisinya yang ini manual ya hari ini saya berada di Kacung Motor 3 akan nge-review beberapa unit mobil yang ada di gudang sebelah sini ya kita mulai dari sini dulu ini kita ada Outlander Outlander Transmisi Matic tahun dan harganya ini menyusul ya Transmisi Matic ini untuk kondisinya ini masih mulus masih cantik masih bagus ya interiornya oke next kita kesini dulu yang hitam ini kita ada Innova Innova Tipe G tahunnya tahun 2017 di harga 240 jutaan manual Transmisi kita cek ya kondisi dalamnya interiornya masih bagus sebenarnya ini gelap banget ya nggak kelihatan tapi ini tak flash jadi ya samar-samar lah ya daripada sama sekali nggak kelihatan oke warnanya warna hitam ya tahun 2017 ini ada lagi Gijang Innova Tipe G juga ini sama ya seperti ini ini juga Tipe G Innova Tipe G ini Gijang Innova Tipe G tahun 2012 tahun 2012 di harga 140 jutaan Matic ini transmisinya ya masih bagus ya interiornya kondisinya masih bagus oke next kita jalan ke belakang ada sulai ini baru saja dibersihin baru banget dibersihin ini kita ada Kalea Kalea Tipe G Kalea Tipe G tahunnya tahun 2019 tahun 2019 di 110 jutaan wow manual transmisi 2019 loh ya all new 2019 110 jutaan Kalea Tipe G oke next sebelahnya ini ada Grand Livina Nissan 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 Livina tahun 2007 tahun 2007 tahun 2007 ini ya XP manual transmisi warna abu di 80 jutaan waduh enggak bisa dibuka eh bisa ding kurang kuat saya bukai untuk interiornya seperti ini ya ini manual transmisi dia masih cantik lah ya next kita kesana tapi ini enggak muat ini lempit kita lewat belakang ay ini kita ada wuling wuling cortes gewagah ya wuling sama gagah sama innova ini tahun 2018 tahun 2018 warna silver wuling cortes di harga 120 jutaan ini manual transmisi 20 jutaan koma wuling cortes bagus ya interiornya cuantik gitu loh megah oke next semakin ke belakang ini semakin gaulap oke ini kita ada kalya kalya tipe G warna hitam ini manual transmisi tahun 2018 pelatnya pelat ad cantik bagus yang nyari unit-unit kecil kalya di santivina nah ini unit kecil lagi prio honda prio warna merah tahun 2017 17 di 110 jutaan ini kita cek ya kondisi dalamnya kondisi interiornya ini manual transmisi eh gak keliatan kah yang belakang pokok seperti itu tapi ini masih bagus banget ya masih mulus oke ini kita ada HR-V Honda HR-V Honda HR-V tahun 2016 di harga 180 jutaan 2016 180 jutaan warna abu kita lihat dulu cowok antik ya bentuknya seperti ini dimetik transmisinya metik transmisinya metik interiurnya juga masih bagus mulus next ini ada wuling lagi tapi ini wuling konvero wuling konvero warna hitam tahunnya tahun 2022 all new banget ini tahun 2022 di 100 jutaan manual transmisi tahun 2022 bagus ya masih cuantik masih mulus bagus tadi manual transmisi 110 jutaan next ini kita ada Suzuki R3 Suzuki R3 tahun 2013 di 120 jutaan warna hitam manual transmisi kita cek kondisi dalamnya ini masih ke filter ya masalah kena flash ini daripada sama sekali gak kelihatan oke next ini yang terakhir ini loh yang besar malah malah di belakang ini ada terios terios tipe R terios tipe R manual transmisi warna silver tahunnya ini tahun 2018 terios wow coantik ya ini manual transmisi ya yang besar malah di belakang ini gak kelihatan yang mau nyari terios 2018 di 190 jutaan 190 2018 ini juga ada zebra espas di harga 30 jutaan di tahun 2004 wow bagus banget ada veroza jip veroza ini di harga 40 jutaan aja di tahun 1995 ini bagus banget tuh bagus banget kita lanjut ya ke mobil berikutnya nah kita lanjut disini ada taruna di harga 50 jutaan aja di tahun 2005 ini murah-murah banget nih yuk-yuk segera aja transmisinya manual langsung aja kita lanjut ke mobil berikutnya disini ada grand divina di harga 80 jutaan di tahun 2007 ini transmisinya manual kita lanjut ya ke mobil berikutnya disini ada gijang di harga 60 jutaan aja tahun 1997 nih kita lihat dalamnya bagus banget tuh wow masih cocok banget ini buat mobil keluarga juga bisa kita lanjut saja ke mobil yang selanjutnya nih disini ada veroza lagi nih nih disini juga ada Vios di harga 60 jutaan di tahun 2010 tuh ini juga veroza lagi di harga 40 jutaan di tahun 1994 disini ada elep di harga 80 jutaan di tahun 2009 elepnya ini ada sepak di harga 30 jutaan 2004 ini sepak 30 jutaan 30 jutaan aja yuk ini ada yaris ya ada yaris ini di tahun 2012 di harga 100 jutaan ya 2012 di harga 100 jutaan ini transmisinya manual enter dalamnya seperti ini 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 pelatnya ini pelatnya B ini pelat B oke lanjut 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 disini ada SIGA SIGA ini harganya 100 jutaan juga di tahun 2019 ya ini transmisinya manual transmisinya manual gak ada cahaya oke lanjut lanjut disini ada terios ada terios ini harganya sekisah 120 jutaan di tahun 2013 terios ini transmisinya manual juga manual transmisi ya ini platnya B ini plat B juga terus lanjut ya lanjut ini ada hundam nobilio hundam nobilio nobilio ini di harga 120 jutaan di tahun 2014 2015 nah ini manual transmisi juga mobilio di plat B ya ini oke lanjut lanjut disini ada senia di depan saya ini ada senia ini di harga 110 jutaan di tahun 2015 ini transmisinya manual ini plat D guys oke 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 ada banyak banget ini ada senia ini ada senia juga di harga 110 jutaan di tahun 2012 ya ini transmisinya manual manual transmisi ini platnya L guys plat L oke lanjut lanjut disini ada agia ada agia ini harganya setiap 100 jutaan di tahun 2016 agia ya ini transmisinya manual ya ini transmisinya manual oke oke lanjut lanjut ya ini ada sigre lagi ini di harga 110 jutaan di tahun 2018 ini manual transmisi hari ini kita menyiarkan mobil-mobil bertransmisi manual ya semuanya manual hari ini oke lanjut ya nah terus ini ada Livina ini harganya 100 jutaan di tahun 2012 ya ini manual transmisi sempit ya ini sempit gak bisa ini pokoknya manual transmisi ya Livina harganya 100 jutaan di tahun 2012 nah lanjut lanjut disini ada expander ini harganya 180 jutaan di tahun 2018 ya ini transmisinya manual juga expander nah interdarmnya kayak gini ini malah banget nah sepil nmech di bawah 25 juta nah kalau mau nmech di bawah 25 juta nanti tak sepilkan lor sebelumnya ini ada ya baru masuk ekmech motor tahun 2023 istimewa tuh wah gak wujud lor disini biar ini rata seket mesin seperti ini seperti baru lor ya km ya cek masih 5000 km masih 5000 km monggo tapi harganya masih lumayan tinggi lor yang minat langsung DM atau hubungi kontak saya yang ada di projek nah kalau nmech nmech yang seperti ini 30 jutaan yang 20 di bawah 25 ini lor ini pelat ag warna putih cakep tinggal pakai juga dan juga masih sangat debal monggo bagus ya 16 jutaan KLX WLX double CRF juga ada nah yang istimewa lagi ini ini sekoleksi lagi lor penanan jendengi mega bro 10 jendengi merenyen apa kalau yang lain seperti vario terus beat new soul seperti ini 5 9 jutaan ini 17 jutaan monggo ini ada lagi yang harga 28 NMAX dan VASIO juga ada oke lor monggo berapa disini motor sport juga banyak sampai sana